Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Rewinder. Tapi kali ini gue pengen maininnya itu yang DLC-nya. Ya, sebelumnya di The Rewinder itu gue mainnya di Nintendo Switch. Tapi karena sampai sekarang pun ini gak ada update tentang DLC-nya di Switch, makanya gue beli di Steam deh. Karena gue udah terlalu suka sama gamenya, terus juga penasaran banget sama ceritanya. Dan katanya sih DLC-nya itu bercerita tentang prequel ya. Jadi cerita tentang bokapnya si Yun. Ya, tadi gue udah bilang kalau gue belinya di Steam, itu dia ada paket bundling-nya. Dan juga gak bisa dibeli terpisah. Jadi harus punya base game-nya dulu dari Rewinder baru beli DLC-nya. Jadi sebenarnya gue beli game dari Rewinder ini dua kali sih hitungannya. Tapi gak apa, gamenya bagus dan gue mau support mereka. Tapi sayang banget sih sampai sekarang dari pihak developer-nya pun kayak gak ada update apapun. Itu mengenai karyanya mereka. Jadi gue gak tau apakah yang lagi mau mereka kerjakan lagi ke depannya. Padahal gue nungguin banget sih karya-karyanya mereka. Karena ya, gue suka sama tipe-tipe game yang kayak gini. Dan di Steam itu harganya Rp. 115.000-an. Jadi menurut gue sih itu harga yang sesuai ya menurut gue. Apalagi kalau dihitung-hitung DLC-nya itu sebenarnya kalau dari harga base game-nya cuma seharga Rp. 1.000 doang harusnya. Soalnya base game-nya dari Rewinder itu harganya Rp. 114.000. Terus kalau bundling sama DLC-nya itu Rp. 115.000. Makanya gue juga heran banget sih kenapa yang versi Switch-nya itu gak sekalian dapet DLC-nya gitu. Sayang banget, asli. Tapi yaudah, gue udah beli game-nya lagi di Steam. Dan gue juga gak sabar mainin cerita dari pertualangan bokap-nya. Kita langsung masuk aja ke game-nya ya. Yuk. Ya, tadi gue sempet bingung sih soalnya bagian depannya tuh sama. Gue pikir gue salah atau apa gitu kan. Ternyata kalau dilihat lebih teliti disini ada Route of Evil. Kayaknya kita klik. Terus. Gue tadi udah ngecek-cek sih sebenarnya. Jadi langsung new game aja. Inilah hukuman yang aku pantas dapetkan. Tapi dia gak bersalah. Injinin dia hidup demi aku. Oke, ini kata-kata siapakah? Oh iya, gue lupa. Facecam-nya bukan disini dia. Oke, kayaknya udah aman segini. Ayah. Bapau kayaknya sih. Bapau ini sangat keras. Dan aku mau makan rice cake. Jangan buang-buang makanan, Yun. Kita bakalan makan rice cake nanti selanjutnya ya. Oke. Ingat, makanan itu adalah proses dari kerja keras orang lain. Kita mesti menghargai apa yang mereka udah lakukan. Nah, aku jadi ngerti kenapa kamu membuat ibu jadi gila. Perjalanan yang sia-sia. Desa Liu gak punya or, cuma ada orang-orang aneh. Baiklah, tapi kamu mendapat jackpot ya di siang-yang? Enggak lah, aku hampir mati malah di sana. Hah? Kenapa emangnya? Ceritanya panjang, tapi intinya White Lotus menyebabkan kekacauan. Hampir aja aku gak selamat dan aku tinggalkan bar-baranku di sana. Astaga, pejabat kota gak ngurusin apa? Hmm, White Lotus. Tetap ngelanjutin makanannya ya. Ayah harus nanya para pria tersebut tentang suatu hal. Oke, sebelum kita kecet itu, kita cek-cek dulu keliling. Aku harus ngomong sama orang tersebut. Move without force, axis without evading. Apa tuh artinya? Bergerak tanpa paksaan, axis tanpa menghilang. Apa ya? Ya, begitulah pokoknya. Ada bambu steamer. Terus, ada tekonya. Oh, ini kita bisa bicara sama ini. Gue pengen bicara dulu. Nah, gimana enjoy sama tehnya, Tuan? Oke, enjoy sih. Oke, kita ngobrol. Pertama-tama kunyah dulu. Terus abis itu, telan pelahan-lahan, oke? Oke. Eh, kepencet. Gue mau kesini dulu, padahal. Maaf mengganggu, tapi aku tadi gak sengaja dengar kamu nyebutin soal White Lotus. Apakah mereka beneran ada di kota Xiangyang? Cuali aku tertipu sama mataku ya, tapi mereka beneran ada di sana. Aku kabur dari kota itu gak lama kok. Kalau kamu gak masalah, boleh kasih tau aku rute untuk menuju ke kota tersebut? Hah, kamu mau pergi ke Xiangyang sekarang? Kamu mau cari mati ya? Aku punya urusan penting di sana. Wah, kamu sih nyari mati ya. Jalan utamanya tuh udah di blok. Jadi kamu cuma bisa lewat jalan hilir dari desa Liu ke sungai Rit. Dari sana, Xiangyang itu perjalanan 2 hari dah. Oke, terima kasih tuan. Nah, ini sih terlalu berbahaya meninggalkan Yun di sini. Aku kayaknya harus ngajak dia juga deh. Oke, tadi gue pengen cek ini. Oh, ini T-Shop Bandar-nya. Gue ngobrol sama ini. Beberapa tahun yang lalu, perjalananku ke desa Liu itu, aku berhasil menemukan Jameson yang langka ya. Tapi aku gak bakalan rekomen sih kamu ngunjungin sana dalam waktu dekat. Sekarang kamu tau jalannya, sisanya ya terserah anda, stranger orang asing. Gue pengen cek. Nah, udah terlalu larut. Aku harus bawa Yun dan pergi dari sini. Oke. Sekarang ayo Yun, segera pergi. Pergi kemana ayah? Kamu mendengar sesuatu tentang ibu? Ayo kita bawa pulang ibu. Harusnya sih gak ada apa-apa lagi ya. Eh. Body and mind will pass only karma endure. Tadi apa nih? Oh. Ada si Haruko. Oh, si... Iya, Mr. Black. Hai Mon. Oh iya, bokapnya namanya Mon ya. Gue lupa. Seperti yang kita udah bicarakan, anak-anak aku itu udah bekerja semaksimal mungkin, tapi masih gak ada info apapun tentang Angela. Ini Angela ibunya kah? Namanya aneh-aneh ya? Oke. Aku gak suka dah jadi beban buat kalian semua. Oh, enggak-enggak. Itu bukan masalah kok. Tugas kita kan emang nge-track down orang-orang kan. Tapi kabar baiknya adalah Light sekarang udah siap untuk menjalankan tugas dan akan bergabung dengan Kamus cepatnya. Oke. Aku gak raguin lagi sih Light itu pekerja keras. Si Aegis Scroll-nya itu benar-benar udah berkembang pesat ya. Oh iya. Aku juga tadi gak sengaja dengar tentang White Lotus yang udah gak kekontrol di Xiangyang. Jadi mungkin aku bakalan butuh bantuan kalian nanti. Ya, Mr. White dan aku akan siap untuk kamu. Tapi ingat aja. Selalu melangkah ke depan dengan hati-hati dan aku akan menemukanmu kalau-kalau dapat info yang penting lagi ya. Oke, terima kasih Black. Oke. Finding Angel lah. Jadi tugas kita tuh nyari ibunya ya. Istri kita ya berarti. Yun, ayo kita harus lebih cepat lagi. Ayah, apa ibu dalam bahaya? Yang terbaik sih ninggalin dia ketika keadaan sudah gelap. Yun, ibu itu bakalan baik-baik aja. Baiklah, kalau kamu gak mau bicarain tentang itu aku akan stop nanya. Aku akan menyelamatkan ibuku sendiri. Yun, perjalanan ke siang yang ini tuh gak mudah. Kita tuh udah jauh banget dari rumah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang buruk terjadi kamu tuh harus ngumpet ya sendiri. Kalau hal-hal itu terjadi tunggu sampai Light menemukan kamu. Dan jangan melakukan apapun yang berbahaya, oke? Oke. Kamu tuh keras kepala banget ya seperti ibu. Ayo cepetan, kita gak bisa buang-buang waktu. Ayah, bisa gak kita jalan lebih lambat lagi? Oh Yun, kamu gak kelihatan sehat? Kayaknya tuh aku susah bernafas. Ya, perjalanan ini sih emang jadi masalah sih buat dia. Kayaknya kita butuh tempat yang aman untuk bermalam deh malam ini. Matahari juga akan terbenam. Tapi ada desa sih deket sini. Jadi mungkin bisa istirahat di sini malam ini. Aku bisa ngelanjutin kok, tapi ya butuhnya pelan-pelan gitu. Oke, bertahan ya. Aku coba tanya ke pria tersebut tentang arahnya. Iseng aja dulu iseng. Oh, run-nya itu sekali klik ya. Pergi sih, apa ada desa Liu di deket sini? Cuma di ujung jalan sana kok, tapi kalau aku jadi kalian sih aku gak mau ya. Kasih tuh. Kenapa tuh? Desa Liu tuh berhantu. Mereka semua tuh udah jadi gila. Ya, seluruh anggota desa tuh sedang menggali semacam ya bahan tambang gitu lah. Mereka berhenti bertani dan bahkan di masa-masa kekeringan seperti ini, beberapa dari mereka malah udah mati kelaparan. Sekarang kamu kasih tau aku dah, gimana itu bisa gak berhantu coba. Mereka menambang. Iya, tuan. Dan berapa berharganya sih batu-batuan itu? Kalau aku sih bakalan tetap nanam gandum ya. Itu bakalan bikin kota jadi lebih gemuk dan senang. Hmm, sebenarnya kedengeran agak kompleks sih. Tapi ya itu opsi kita doang satu-satunya. Aku harus keluar dari sini ya. Oke, kita tinggal ngikutin jalan aja katanya. Gak apa nih? Oh, akhirnya kita sampai. Oke, ayah coba cek-cek ke sekitar dulu ya. Siapa tau ada yang bisa bantu untuk malam ini. Liu Village. Permisi, anakku dan aku sedang berjalan menuju ke siang-yang. Kira-kira kamu tau gak ada seseorang yang bisa bantu kita atau... Gue tuh pastor. Pastor. Pastor gereja. Berarti kita ada gereja. Oh, ini ada atas ada bawah. Bentar, gue pengen... Oke. Oh, nanti deh. Gue tanya dulu. Ini sih, mem. Kami mau bermalam di desa ini. Dan orang yang ada di pintu masuk tadi gak setiap... Go to pastor. Pastor? Oke. Pastor itu di mana? Pasturnya di mana? Di utara. Oke. Di utara berarti di atas sih. Oke. Oke. Sampai kekeringan begini ya. Oh iya ya. Ini beringin. Apa namanya? Akarnya tebal sekali. Berarti kalau utara tuh di atas, gue pengen coba cek ke bawah dulu. Oke. Ada... Belukar-belukar yang aneh gitu ya. Damage spell paper. Oke. Gak ada yang bisa di cek. Oh iya. Tadi rumahnya bisa dipasukin gak? Oh gak bisa. Oke. Satu-satu opsi kita ke atas sih. Tadi ini gak bisa juga. Oke. Oh, kosong banget. Sip, sip, sip. Aman-aman. Gue cek dulu. Oh, lock. Gila banyak banget yang ini ya. Yang busuk. Kayak gak kerawat gitu. Oh ini. Puh. Rame banget. Disini kami. Siapa disana? Ada yang mau mencari or lagi? Or? Oh enggak. Kita cuma numpang lewat kok. Jadi kami tuh ingin bermalam di desa ini. Oh sekarang sih bukan waktu yang tepat ya. Child loh. Gue baru baca. Anak kecil tuh. Warga kami tuh sedang memohon datangnya hujan. Dan ini udah menjadi tradisi dari desa kami. Upacara ini tuh gak bisa diganggu. Jadi mereka meminta aku untuk menjaganya dari segala macam gangguan. Oke oke. Tempat ini bikin perasaan aku agak gak enak ya. Warga desa itu kelihatan kaku. Dan sebenernya satu-satu kesempatan untuk beristirahat sebelum ke siang-yang ya disini sih. Anak muda kami udah berjalan berhari-hari tanpa berhenti. Yang kami butuhkan cuma bermalam sebentar aja disini. Ya kayaknya sih udah mau kelar juga ya. Oke deh aku coba bawa ke... Apa ya? Tetua ya? Tetua. Mbahnya desa sini lah. Oh kok kita malah suruh kemari? Pendatang ini mau bermalam disini. Oh? Satu malam? Ya gak apa-apa sih. Oke tadi kita justru nyari pastor. Oh jangan-jangan pastor ya? Pastor. Pastor itu apa ya? Padang rumput gitu ya? Kalau gak salah. Ya iya gue salah bukan pastor tadi. Pastor. Oke kamu bisa ikutin tetua kami. Kalian mau bermalam disini ya? Iya kami akan berhutang bodi sama kalian. Oke ada kuil tua di North East. Kalian bisa istirahat disana. Gak terlalu jauh dari dok kapal. Jadi kalian bisa pergi menggunakan kapal di pagi hari. Saat matahari terbit ya. Oke kedengarannya bagus. Terima kasih atas kebaikan kalian ya. Mbah. Mbah gak tuh. Oke ini kuil tuanya seperti familiar ya. Oke ini tempatnya. Bener-bener udah gak aku urus. Oh. Oh gak deh beda isinya. Ranjang dari jerami itu dibuat oleh biksu yang berkelana juga. Kalian bisa bersihin debunya. Dan abis itu tidur di sebelah sana. Serigala-serigala tuh berkeliaran di malam hari. Jadi kalian jangan keluar-keluar ya. Itu bakalan bahaya banget. Aku harap kalian bisa stay di kuil ini. Oh masih ada serigala ya di tempat kayak gini. Ngapain juga aku bohong. Serigala kan sangat agresif. Mereka akan menyerang kalian. Dan ya aku peduli sama kalian. Makanya aku kasih tau. Oke agak sas ya. Oke oke. Terima kasih Mbah. Gak usah ucapin terima kasih. Istirahat aja yang cukup ya. Hmm. Agak mencerigakan. Ya kasur itu punya kamu ya semuanya. Oke terima kasih. Langsung tidur tuh. Belum dibersihin. Ya pria itu sih pastinya dia nyemunyiin sesuatu. Aku butuh istirahat nih sebelum aku melakukan tugasku. Oh gitu cara lepasnya. Jadi tidur. Buat apa aku peduli kalau mereka hidup atau mati. Mereka yang berhutang padaku. Oke ini kayaknya gue baru nyadar. Ini taisang locon dah kalau gak salah. Bentuk-bentuknya familiar. Kayaknya ini udah malem dah. Mon. Akhirnya kamu datang light. Aku punya banyak banget hal yang pengen aku kasih tau. Tentang perjalananku. Oke luar biasa. Kita bakal ngobrolin itu nanti. Pertama-tama kita harus fokus. Kasus baru dari desa ini. Kasus baru. Ya desa yang ada di sini sekarang. Desa ini tuh aneh banget. Warga-warganya tuh bertindak seperti boneka. Dan kayaknya ini ada campur tangan dari White Lotus deh. Apa? Oke oke sekarang aku paham kenapa Mr. Black itu minta aku untuk bawain nama-nama dari warga desa ini. Kenapa ya aku selalu selangkah ketinggalan gitu loh. Aku harus lebih baik lagi nih selanjutnya. Oke kita dapet info warga desa. Apa ini? Jess. Eh pencet. Bentar-bentar-bentar. Udah nanti ya gue ceknya. Oke bentar aku bacain mantra dulu untuk Yun. Supaya dia ada shieldnya. Abis itu kita investigasi tempat ini. Kayak salah gitu. Oke. Yun ini tidurnya pulas juga ya. The Dharma of the Dragon King. Oh bukan deh berarti. Berpikir tersama lo cun. Ternyata Dragon King. Tadi gue pengen liat. Yah kok cluenya. Jasper. Villager. Son. Walt. Farmer. Father. Besi. Worker. Wife. Bart. Farmer. Eh farm worker. Husband. Farmer sama farm worker ini bedanya apa ya? Rose. Villager. Wife. Roy. Villager. Husband. Miles. Farmer. Husband. May. Taxil. Worker. Wife. Ryder. Villager. Son. Edwin Scholar. Scholar ini gue kayaknya gue baru paham kalau ini artinya tuh cendikiawan deh. Ya gak sih? Terus Eva villager mother. Alex villager son. Ini agak aneh sih gue dari kemarin sebenernya. Dari pertama kali main. Dari Winder. Soalnya ini kan game Chinese atau mana ya? Gue lupa ya. Taiwan ya? Tapi nama orangnya tuh gue lewat. Agak ngeganggu gue deh jadinya. Oke ada si biksu itu. Ini yang kita ketemu di tempat teh kan ya? Ami. Tuh apa? Bukankah kamu biksu dari tempat kedai teh? Oh iya bener kan? Maafkan biksu yang sederhana ini. Aku hanya mengganggu kamu untuk bilang kalau tempat ini tuh gak bagus, gak baik. Kamu harus bawa putra kamu untuk pergi dari tempat ini. Boleh aku tanya nama kamu master? Kamu sepertinya sangat mengenal tempat ini ya. Desa ini sepertinya sih cuma ujung dari iceberg gitu. Maksudnya bawahnya masalahnya makin besar gitu kayaknya ya. Dan sepanjang hidupku aku gak pernah ngebawa masalah sebesar ini sih. Diriku sendiri ini bukan orang yang penting. Tapi kalau kamu mau melanjutkan bekerja disini. The loop of karma. Pengulangan karma akan tidak pernah berakhir. Tolong pertimbangkan apa yang aku katakan. True. Aku juga gak ngerti sih apa yang harus dilakukan. Tapi aku menganggapnya ini sebagai honor di dalam kerjaanku. Aku disini sekarang dan aku akan mengembalikan keseimbangan. Yang mana ini menjadi tanggung jawabku. Aku gak bisa gitu aja langsung pergi. Amin. Kalau kamu udah menentukan pikiran kamu. Tolong terima hadiah ini. Oke. Kita dapet hadiah apa nih? Apa ini? Loh. Langsung pergi. Akar kejahatan tersegel. Kami berdoa agar dia tidak salah melangkah. Namun sebuah batu masih melompati kolam. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Oke. Kita ke sebelah mana nih? Eh salah. Salah pencet gue. Oh. Jet Pendant. Oh. Ini Jet Pendantnya itu bukan sih? Kenapa gue lupa dah? Oke. Gue coba lihat dulu. Oh. Kemana Biksu itu pergi? Lah iya juga. Nyelem kah? Oh lah yang setu ya. Yang ada dua singa di setiap depan rumah gitu ya. Oke. Oh. Wow. Oke. Yakin banget. Ini Yaokwai. Light. Ada spell yang bisa kita gunakan untuk mengalahkannya. Coba aku pikirkan. Kita bisa gunakan Banished Brick. Oke. Apa sih ini? Q. Untuk mengalahkan Evil Vine ya. Apa sih? Belukarnya ya. The Banished Brick itu ada caranya. Spell itu generate tiga elemen ketika di titik terendahnya. Angin, api, dan listrik. Oke. Kelemahan dari Vine itu akan bertindak ke self-defense ya. Jadi kamu cuma butuh untuk ngedrag dan slice matching element ke weak point ya. Sebelum itu ganti warna. Oke. Apa tuh gue kurang paham? Oke. Eh. Oh. Oke. Dia bisa nyerang ya. Q. Ini kayaknya biru. Oh. Kuning. Oke. Dia satu persatu gitu ya. Oh. Cuma sebentar. Eh ini si Mbah tadi kan. Arwahnya ada di dalam labuku sekarang. Eh Gord itu labu kan ya. Ada new clue lagi. Sola di dalam gori. Sola di dalam gori. Setelah malam datang aku berjalan ke sebuah pemandangan yang menyeramkan ya. Mengerikan. Seorang pria telah digituin lah. Seorang pria telah digituin lah pokoknya oleh orang asing dengan Yow Vines. Sebelum tubuhnya diberikan dia berteriak. Casket look away for everyone. Spare me. Casket tuh kotak kan ya. Kunci kotak itu. Untuk semuanya. Ampun ya. Apa nih maksudnya. Dan rohnya itu terkumpul dalam penyucian arwah labuku. Kita keliling-keliling lagi. Oh ini kebuka nih. Bentar. Pasti ada yang penting. Siapa juga yang mau ninggalin sih. Gak ada clue apapun. Kita coba masuk. Apa nih. Oh. Oh wow. Mon. Energi dari Vine ini. Kamu merasakannya? Iya. Yang satu ini benar-benar berbeda. Sepertinya ini tuh memberikan kekuatan ya. Ke sesuatu yang lebih besar lagi. Oke sepertinya Root of Evil. Oke ini judul DLCnya. Sepertinya akar dari iblis ini terhubung ke tempat ini. Dan dilindungi oleh spell yang sangat kuat. Dan aku gak tau cara untuk menghancurkannya. Coba pikirkan tentang 5 fase. Vine itu kan berhubungan sama elemen kayu ya. Kita bakalan membutuhkan magic item yang menggoyahkan elemen mental tersebut ya. Sayangnya di kasus ini terlihat seperti gak main-main ya. Yang aku takutkan seperti itu. Ada clue lagi. Oh. Oh bukan. Ini. Oke. Tapi gue mesti baca yang lainnya tuh. Oke kita ke bawah. Oh. No food. Gak ada makanan. Gak ada siapapun. Berikan aku makanan. New clue lagi. Oke. Tadi gue ngindarin kanan. Buat ke kiri malah jadi ini. Apakah aku harus menawarkan. Gak ada makanan. Kayaknya sama. Oke. Tadi gue pikir. Apa gitu. Kita gak bisa ke dalam juga ya. Gak ini. Kayak ada sesuatu gitu. Oke. Ke bawah dulu deh. Oh. Oke. Ini rumahnya kebuka juga. Tawis talisman. Ini nyala-nyala sih ini. Apa ya? Apa ini? Oke. Desainnya terlihat mekanical. Tapi penampilannya yang penting. Coba lihat baik-baik ke bentuknya. Beberapa dari mereka tuh punya warna. Oke. Apa tuh? Maksudnya. Gak ke-reset. Oh ini ya. Ini. 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 Klik yang gak ada warnanya. Maksudnya. Pusat ini puzzle pertama. Baru. Baru pertama udah pusing aja gue. Tau. Mungkin disamain kali ya. Enggak. Oh. Apa. Cowa-cowa-cowa-cowa. Gue coba. Ini kan kuning. Gue harus klik ini. Terus ini. 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 Gue kuning dulu ya. Kuning ini. Ini. Terus ijo. Ini. 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 Terus ini ijo. 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 Oh. Oh wow. Wow. Apa ya? Lah. Artinya apa ini? Tidak. Tadi gue pakai Google Translate coba. Masa gak ada artinya sih ini? Yang kanan. Gue gak tau artinya apa nih. Saya telah menemukan milikku. Pintu masuk. Mari kita mulai dengan yang ini. Mengambil kembalilah untuk dan ajari kamu. Manhua. Gue foto dulu aja lah. Kita berhasil ngebuka tapi gak dapet apa-apa. Tapi ada clue sih. Oh ini ada nih. Oke aku menemukan clue yang cukup berguna di kotaknya. Oh kotaknya si mbah tadi ya. Ayah. Aduh. Salah pencet. Akhirnya aku menemukan ore depositnya. Eva itu benar. Dia tetap ngejaga rahasia ini diantara kami doang. Ambil gemstone ini sebagai bukti untuk kekayaan yang baru. Gue masih belum tau itu buat apa. Eh tadi gue udah kesitu ya. Ini kan nyala nih. Oh bener. Tadi gue takutnya nge-trigger event gitu loh. Terus gue gak bisa keliling-keliling. Gak bisa ketemu clue tadi. Ini sedang memanen darah mereka. Oke. Let me go. Ah mereka masih sadar. Oh ini mereka yang tadi di pasir itu kan ya. Of my darling. My fault. Seharusnya. I said no. Gak tau gue mau ngomong apa mereka. Maksudnya. Yes you said no. My rider. My rider nih. Itu ya. My rider. Oh iya. Oh my rider. Oh ini. Si siapa? Bentar bentar gue foto juga dah. Biar gampang. Besi. Besi. Besi itu siapa? Besi. Angabar. Ini kayak anak-anak. Gue gak tau siapa. Oh iya itu. Wet. Kaget gue. Merah. Merah lagi. Ini cuma bisa sekali-sekali ya. Oke. Bisa. Bisa dua kali terlihat. Oke. Oke. Ada clue baru. I wonder how this yowu. Bisa mengontrol banyak manusia. Tanpa mengetahui sumber dari kekuatan tersebut. Kita tuh gak bisa ngebantu apa-apa. Well tanpa adanya shrine. Kita juga gak bisa ngebantu mereka sih mon. Gak sepenuhnya impossible sih. Ah kamu mau memaksa melakukan rewind. Di dalam hatiku aku tuh tau kalo ini tuh kerjaannya si white lotus. Dan mereka tuh menyandra angel aku. Ini semua tuh kasus yang sama. Bukan hanya itu tapi mereka juga tersiksa. Karena tapi juga soul-soul ini tuh tersiksa. Pastinya aku setuju mon. Tapi dengan kondisi kamu yang sekarang ini. It's okay light. Kamu harus percaya padaku. Dan izinin aku untuk nyoba. Oh. Sorry banyak gonggongan dogi. Tadi gue mau nge-pause dulu. Cuman udahlah biarin aja. Enggak ini gila. Dia bisa bikin shrine sendiri dimanapun. Gokil. Terus si empat dewa ini ya. Dateng juga gitu. Kosong tapi hasilnya. Tidak akhir. Semakin sering kamu menggunakannya. Semakin sering itu berproduksi. Semakin sering kamu berbicara dengannya. Semakin sedikit yang akan kamu tau. Oleh karena itu lihatlah ke dalam. Oke bahasanya agak berat ya. Gue gak tau cara ngerjemahin yang bener kayak gimana. Reminder kenapa kamu memanggilku. Apa nih clue lagi. Oh ini. Soal yang ada di Gord lagi. Don't kill my wife. I beg of you. She didn't want to refuse anyone. Memori chat emang ada? Oh iya ada. Tapi jauh punya. Memori siapa kayak ini? Hah? Siapa ya? Liu? Who belongs to the first soul in your God? Liu dong. Oh. Duh gue gak tau lagi Liu. Second. Second siapa? Yang tadi siapa dah? Yang pertama kan. Yang pertama kan si ini. Ini Liu the Elder kan. Don't kill my wife. Until my wife. Kalau disini mau gue tunjukin aja ya. Yang suami istri itu berarti. Rose Roy. Rose sama Roy sama Besi Bart. Cuman Besi tadi kayaknya gue ada nama deh. Bentar. Besi ini. Ini Besi berarti. Besi Bart. Berarti ada yang Bart. Ini My Rider. Nah ini gue gak tau nih. Yang kecil ini siapa nih. My Rider itu kan ada. Merah Rider. Eva Alex. Tadi yang ini. Don't kill my wife. Berarti itu Bart. Yang kedua Bart ya. Yang pertama itu. Aduh. Salah mulu gue. Ini gak ada tombol ya. Hungry Ghost. Hungry Ghost. Ya Hungry Ghost kayaknya si. Itu dah. Eh siapa sih tadi gue lupa lagi nama. Edwin. Edwin. Coba ya. Memory Shirt punya. Edwin. Yang pertama itu. Liu. Yang kedua itu. Bart. Oh bener. Oke. Masuk. Lumayan lama ya. Oke kayaknya gue berhentiin dulu sampe sini. Jadi sebenernya gue tuh udah ada main panjang. Tapi mungkin gue jelasinnya di part selanjutnya aja kali ya. Biar lebih relate sama videonya jadi. Ya kalau dari impresi awal sih. Emang game ini. Formula nya masih sangat sama. Sama dari Winder aslinya kan. Jadi. Gak ada ngerasa berubah sama sekali sih. Semuanya masih oke oke aja. Apalagi puzzle yang. Butterfly itu bener-bener. Bikin bingung tuh. Gue sampe berapa menit tuh. Disitu. Sampai akhirnya gue sadar sesuatu. Gue praktekin. Dan ternyata bener. Tadinya pas awal gue sempet salah kan ya. Ternyata gue agak kurang teliti aja sih. Ya terus. Ada mekanisme baru lagi. Waktu ngelawan Vines yang. Itulah. Yang nyerang itu. Ya itu mekanisme baru. Cukup simple. Harusnya sih. Beberapa kali lagi lah. Kayak gitu lah. Tapi sayang banget. Cuman dikit. Keinginan gue tuh. Tiba-tiba ada yang. Suka-suka muncul gitu loh. Dari tanah. Random encounter kayak gitu sih. Kayaknya menarik sih. Kalo ada random encounter kayak gitu. Ya kalo kalian emang suka sama Dari Wander. Kalian sih wajib sih. Beli DLC yang ini. Apalagi. Harganya murah banget. Kalo kalian beli bundling. Juga jauh lebih murah lagi. Gue udah bisa bilang. Kalo DLC ini worth it sih. Untuk di main cut. Ya. Tungguin aja penjelasannya. Di part selanjutnya ya. Pokoknya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax